Halo Broensis, selamat datang di video ku lagi Kali ini kita akan membahas mengenai prospek kerja Lulusan jurusan pariwisata Nah, yang pertama kalian bisa bekerja sebagai tour leader Apa itu tour leader? Tentu kalian sudah tahu ya Tour leader adalah pemimpin dari tour perjalanan atau wisata Yang kedua adalah dosen Percaya nggak percaya, kalian juga bisa loh menjadi tenaga pengajar atau dosen Bahkan sewaktu aku kemarin S1 pariwisata Itu ada kelas sendiri yang kita kalau mau nambah itu bisa ya Nanti kita akan juga ikut pembelajaran untuk pendidikan sebagai guru Yang ketiga, kita bisa juga menjadi pekerja di travel agentnya Jadi kita bisa di bagian ticketing Atau justru kita bisa di bagian-bagian yang lain ya Yang kira-kira di travel agent itu dibutuhkan Yang keempat, kita bisa bekerja juga sebagai tour guide Tour guide itu adalah mereka yang memimpin atau mereka yang memahami tentang salah satu objek wisata ya Misal objek wisata perambanan Nah, itu biasanya akan ada tour guide-tour guide-nya Mereka yang akan memberitahu kita tentang sejarahnya apa, tentang ininya bagaimana, dan lain-lain Yang kelima adalah travel products and sales marketing Jadi menjadi tenaga pemasaran ya, penjual untuk travel Yang keenam adalah mice coordinator atau penyelenggara event ya Sebelumnya kita sudah bahas apa itu mice Nah, jadi nanti akan bisa kita di meeting, di convention, nah itu kita bisa bekerja di situ Yang ketujuh adalah hotelier ya Jadi menjadi pekerja di hotel Entah di bagian front office-nya, di bagian housekeeping, atau di bagian-bagian lain yang kira-kira dibutuhkan oleh hotel Yang kedelapan adalah bekerja di kapal pesiar Ternyata bisa ya anak pariwisata kerja di kapal pesiar Ya, bisa banget Tetapi harus digarisbawahi bahwa Ada hal-hal yang perlu dipenuhi dulu ya Untuk nanti misalkan kalian mau kerja di kapal pesiar Misal magang 6 bulan di hotel, dan lain-lain Yang kesembilan adalah kerja di bank Nah, kenapa aku bilang kok bisa kerja di bank? Karena ilmu pariwisata itu adalah ilmu hospitality Yang artinya ilmu keramataman Nah, terkadang kita akan diberikan di bagian pelayanan konsumen Akan diberikan di bagian yang customer service Seperti itu sih Yang kesepuluh, kita bisa kerja di pemerintahan Bahkan kita juga bisa jadi PNS Nah, kenapa gitu? Ya, karena memang dinas pariwisatanya ada Dan dinas kebudayaannya pun juga ada Kita bisa ditempatkan di lembaga-lembaga tersebut Dan mungkin kita akan jadi orang pemerintahan dan juga bisa jadi PNS Yang kesebelas adalah menjadi seorang wirausahawan Yang artinya kita membuka jasa tour travel Atau kita membuka hotel, atau membuka guest host, atau membuka redor, atau membuka apapun itulah ya Yang berkaitan tentang pariwisata Yang kedua belas, kita bisa menjadi konsultan pariwisata Nah, konsultan pariwisata ini biasanya banyak di kota-kota besar ya Dimana hirup pikuknya itu sudah Waduh, sangat penuh, sangat sibuk sekali Nah, biasanya di situ konsultan pariwisata dibutuhkan Yang ketiga belas, kita bisa bekerja di Ireland Atau industri penerbangan Yang keempat belas, kita bisa bekerja di airport, atau di bandara Beneran, yakin Karena temenku ada yang kerja di sana Yang kelima belas, kita bisa kerja di EO, atau WU EO itu event organizer, atau WU, wedding organizer Nah, kita bisa di situ menjadi satu tim Bekerja untuk sebuah event, atau acara Yang ke enam belas adalah destinasi wisata, atau yang namanya objek wisata Nah, biasanya juga anak-anak pariwisata itu magang di sini Juga nanti bisa juga kerja di objek wisata itu sendiri Yang ke tujuh belas, mereka bisa menjadi travel blogger, ataupun youtuber Ya, seru banget sih, kalau bisa jadi jurusan pariwisata Jurusan yang memberikan blog-blog mengenai tempat wisata Oh, itu keren Yang ke delapan belas adalah di industri makanan dan minuman Nah, itu sangat bisa banget ya Jadi, bekerja di industri makanan dan minuman Yang ke sembilan belas, bisa bekerja di manajemen restoran Jadi, dalam manajemen restoran itu juga dibutuhkan anak pariwisata Karena anak pariwisata mempelajari mengenai ketertarikan orang Juga keramah-tamahannya Nah, itu tadi adalah sekitar 19 prospek kerja lulusan pariwisata Yang mungkin aku bisa jabarkan Kalau kira-kira dalam videoku ini ada yang kurang Kalian boleh tambahkannya Kira-kira anak pariwisata bisa kerja di mana lagi sih? Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini Serta sampai jumpa di video selanjutnya Da-da